Bagaimana kita berobat? Nah, kita tutup dengan ini teman-teman sekalian, bagaimana berobat? Berobat ini ada tiga cara dalam syariat kita. Dan ini sayangnya, yang pertama dan kedua yang merupakan asas, dilupakan oleh kaum muslimin. Yang ketiga, yang merupakan akhir daripada ikhtiar, justru ini yang mereka fokus untuk melakukannya. Teman-teman sekalian, kita harus yakin dengan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Beliau bersabda, Allah tidak akan pernah menurunkan penyakit, kecuali Allah turunkan kesembuhan bersamanya. Tidak ada kata-kata, tidak ada kesembuhan. Tidak ada dalam Islam penyakit, tidak ada obatnya, mustahil. Pasti ada. Itu sabda Nabi SAW. Dan tidak mungkin salah. Ini wahyu yang sudah diberikan kepada kita. Maka yang harus dilakukan tiga hal. Yang pertama, yang ini yang orang tinggalkan adalah berdoa, berzikir, sholat, sedekah. Taubat. Ini asas daripada hilangnya wabah dan juga penyakit. Marah bahaya. Dan ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Misal, Masalah doa, Kata Nabi SAW, Tidak akan pernah ada yang bisa mengubah takdir, Kucari doa. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, Di dalam hadith, Riwayat Tirmidhi, Sesungguhnya doa akan bermanfaat terhadap apa yang sudah ditetapkan, Takdirkan, Dan apa yang belum ditetapkan atau ditakdirkan. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Juga dalam sahabda Nabi SAW tentang masalah doa, Seperti misalnya doa keluar dari rumah. Biasakan membaca doa ini. Kata Nabi SAW, Siapa yang keluar rumah membaca, Bismillah, Tawakkaltu ala Allah, La hawla wa la quwata illa billah, Dengan nama Allah, Aku bertawakkal kepada Allah, Menyerahkan diri kepada ini dan tidak ada kekuatan kecuali milik Allah. Kata Nabi SAW, Ini sebuah hal yang luar biasa. Bagaimana dia membaca doa keluar rumah misalnya. Begitu juga dengan doa-doa yang lain. Seperti misalnya, Dia supaya diijabah doanya, Dia baca doa dhanun, Atau la ilaha illa anta subhanaka inikuntum inal zalimin. Dia dikatakan sebagai zikir dia. Ya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembak, Aku cari engkau, Maha suci engkau aku, Termasuk orang-orang yang zalim. Ini doa dibaca oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Setelah menjelaskan kejadian tersebut, Beliau mengatakan, Lami yada'u, Lami yad'u biha rajulun fisha'in qatun illa setujiballahulah. Sesungguhnya tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengannya, Dalam satu masalah apapun, Melainkan Allah pasti kabulkan. Itu juga zikir kepada Allah SWT. Zikir pagi petang misalnya. Di antara zikir pagi petang, Bunyinya, Hadis riwayat muslim, Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala yang buruk diciptakan. Kata Nabi SAW, Siapa yang membaca ini tiga kali di pagi hari, Dan tiga kali di sore hari, Maka tidak akan ada ma'mudorat, Atau marabaha yang akan memudoratkannya, Hingga sore hari. Kalau dia baca tiga hari pagi, Sampai sore dia aman. Dan kalau dia baca tiga kali sore hari, Maka tidak akan ada ma'marabaha yang akan memudoratkannya, Hingga pagi hari lada. Dijaga oleh Allah SWT. Zikir yang pendek mudah diamalkan. Begitu juga dengan zikir pagi petang yang masyur, Walaupun semuanya, Hampir semuanya, 80% intinya minta agar diberikan keselamatan. Di antaranya adalah, Allahumma inni as'alukal afiyat, Fi dunya wal akhirat. Ya Allah aku minta kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Dari segala macam barabaha yang termasuk wabat. Allahumma inni as'alukal afwa, Wal afiyata, Fi dini, Wa duniaya, Wa ahli, Wa ma'li. Allahumma astur aurati, Wa amir rawati. Allahumma ahfadni min bain yadaya wa min khalfi. Wa ayyamini wa ayyishimali wa min fauki. Wa a'udhu bi'adhamatika an uktala min tahti. Hadis sahih riwayat Ahmad. Yang artinya, Ya Allah, Semuanya aku memohon kepadamu keselamatan di akhirat. Ya Allah, Semuanya aku memohon kepadamu keselamatan dalam agamaku. Jangan sampai aku menyimpang. Kemudian juga keselamatan di dunia ku. Keselamatan di keluarga ku. Keselamatan di hartaku. Tutupilah aurat-auratku. Maksudnya, Kukurang-kukuranganku. Dan tentramkanlah hatiku dan rasa takut. Ya Allah, Perihara lah aku dari mukaku. Dari belakangku. Dari kananku. Dari kiriku. Dan dari atasku. Dan aku berlindung dengan kemaha besaranmu, Agar aku tidak tergelincir, Ataupun kena gempah dari bawahku.